Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu mobil ini setiap pagi langganan kita belanja disini pemirsa tempe doang deh sama terigu menuhan belanja doangnya tempe tidak ketinggalan ini menu utama tempe sama tepung mau bikin menduan tim oblo-oblo hari ini mau bikin pepes 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 pepe super satu ini apa yang sudah dibelanja tadi makmak ayam ayam ini petonnya petonin di petonin di petonin nah ini penutama peton mau dibikin pepes oh iso gocor pepes soalnya gak cepusan gitu ya oh gorengan oke ayo lanjut kita ini mak mak biasa ini pusat perbelanjaan setiap pagi ini tas pagi mak mak nak lanjut sudah menjadi langganan ini ayo guys kita meluncur cari godong telos sama godong kates oke sama godong gedang oke untuk pembukusan apa nek pepes judulnya ini kayaknya peto ya tapi ragatnya banyak lakuin kepala eh kepala kelapanya merodoh ayo bu pimpin konten terus oh iya nanti kalau kesa udah bangun ya oh iya nanti nak sudah pulang sekolah pakai udang itu perak guys gak usah enggak enggak jengkeng kai inilah teman-teman yang ini kai lagi asik tim kita vlog-vlog mau cari godong kelor sama godong pepaya godong kates dong kates dong kates kiri rencana mau di pepes mau ngelih pepes pedul ini nek ini kebun di kebun kebun orang ini inilah ini nyenang kekai tuh awas selai kucing guys hehehe wikom tapi ratuk kerite enggak papa sih soalnya nenek enggak suka bermasalah peratuh peratuh bermasalah oh iya bisa nek nah itu bu yang bucuk wih apik sini rt6 bu ya Allah ngamui kaguan enggak eh 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 ini ini eh si blackie eh kok apa bu pipin bu pipin lagi jemputin jemput ngambilin daun kelar guys mau dimasak guys kemayun ini loh tobat tobat sotobapat ini guys ini grup masak yang selalu ceria kalau yang megang ini selalu pileran sakit sakitan oh oh dikit pepes awas guys kelapa eh kelapa ik daunnya cantik cantik udah segitu aja eh gak usah daun pisang udah banyak cukup cukup awas hati-hati guys ayo kalau kamu tinggal ngak jipi baik lebaran salon yang keriting kamu harus keriting rek boding kamu kamu awak sekali lama-lama ayo sudah oke jelek kok ini aku itu terus ikanmu manjat nengone kayu apa nih malah kecilungup raksa itu mepes tak tahu lah pepes betul guys udah masih kaya lho tak soteng kalau pemirsa bu pipin masih mau hunting daun kates dan daun kelor karena masih dirasa kurang belum cukup kami tim oblo-oblo banyak orang jadi biar semuanya kumanan biar semuanya kebahagiaan masih terus jalan mencari apa yang dibutuhkan mbak enggak dengar nyewon godong kates mbak ini bu pipin lagi ngepek godong kates tik godong kates ini leges di rumahnya mbak Harno mau buat campuran pepes ada yang julian pepes dicampur daun papaya nanti rasanya pahit tapi kalau suka ya enak pahit tapi enak oh di sana itu lho bu pipin karena jari cerdak jalan ini lho pemeriksa daun papaya mau dibikin pepes dieksekusi dulu buang batangnya nanti direbus tapi sebetulnya ada tekniknya rebus supaya enggak pahit ya bu pipin ya jari dikasih apa bu pipin enak supaya enggak pahit kasih lempong lempong kasih lempong lempong tahu enggak lempong itu tanah lihat tapi nanti setelah direbus harus nyucinya harus bersih jadi supaya tanahnya itu enggak katut itu caranya untuk menghilangkan rasa pahit pada daun papaya oke pemirsa sudah selesai ayo buang neng dikwi ayo matur suan mbak awas ada ranjo oke kita pulang lanjut masak-masak untuk buka kuasa jadi bikin pepes ini buat sore nanti buka kuasa yes apa tak oh gas oh ya oke oke masih apa mangi hahaha lu jasih aku udah mandi deh lu sudah mandi lupa udah mandi lupa kalau belum mandi oke waktunya kita eksekusi semua rajik-raiz tentek pakai toko nanti sewo dan jura nah aku i 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 dikasih lempung Oh gitu-gitu aja ya Oh iya weh sip Oke ini ibu-ibu lagi racik-racik daun kelor sama daun kates mau dicampur bikin pepes cuman garam doang tuh ya rebusnya Oke halo pemirsa pepesnya udah mateng tadi siang timku walaupun pipi bikin pepes ini sudah mateng sudah selesai pepes bentuk campur daun kelor tapi mama enggak bantuin soalnya siang-siang mamah nantuk jadi ketika prosesi pembuatan petu ini tidak tidak mamah sut ya soalnya tadi mamah tidak bantu jadi tidak disuting maaf ya ini tak tunjukin ayo kita buka isinya dalamnya seperti apa pepes pedo campur daun kelor nah seperti ini Tunggu tak taruh sini ini nih seperti ini teman-teman tapi enggak bisa diicip enggak bisa dirasa soalnya masih puasa belum buka kurang sebentar lagi ini kan disini masih jam 5 sore jadi belum bisa dirasa bentar lagi oke kita tutup lagi ya ditutup lagi nanti kalau udah beduk udah dung-dung beduk maghrib buka puasa kita serbu nah ini pemirsa mamah mau bikin menduan buat camilan buka puasa temennya teh hangat gorengan anakku sukanya gorengan menduan ya gorengan apa aja bakwan menduan apa pokoknya gorengan seneng potong 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 tipis-tipis seperti ini wuuh cuwil ini tadi cuwil sedikit susah ya motong menduan yang tipis yang bagus tuh cara nih gimana mesti suwe wuuh suwe udah ya tidak apa-apa nanti digoreng juga dikunyah juga seneng ah hai 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 Oke nyalain pombong dulu Oke kita doanya menduanya tak masukkan dulu ya tak goreng Bismillahirrahmanirrahim tadi tuh bumbunya pakai bumbu tepung bumbu mama suka gorengan sama teh hangat nah sedap nikmat nikmat mana yang kamu rusakan Allah sudah memberikan kita kesehatan rejeki kenikmatan Alhamdulillah nih lagi goreng mendoan ini pemirsa tak goreng empat-empat gorengnya nanti kalau sudah agak-agak kuning-kuning kecoklatan baru dibalik diintas kemarin itu bu pipin bikin kolak ngasih kolak walau campur telok ada kulang-kaling sama pisang enak enak sekali dikasih sak panci kecil itu bologu satu itu apian kalau bikin apa-apa masak apa-apa mesti mamah dikasih sapani yang seneng gorengan ini mamah wajannya ini enggak ganti-ganti ya ada tuh sebetulnya itu wajan satu itu bolde tapi males banyak-banyak ragat banyak-banyak kotoran nanti nyucinya males nyucinya udah pakai yang ini aja udah tadi ini wajan ini bekasnya mendoan tadi malam tadi malam waktu sahur jadi sekali yang udah metang kering disini ya dipakai nih bentar lagi udah mau matang ya nunggu dulu masih semangat ya pemirsa kuasanya insyaallah kita diberikan kekuatan kesehatan kemudahan kelancaran sampai nanti di hari yang fitri kita mendapatkan kemenangan insyaallah ya amin Allahumma amin anggur niat yang kuat insyaallah niat karena lilahi ta'ala mencari kerinduan Allah insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa amin Allahumma amin jadi ya walaupun panas-panas terik harus harus kita kerja keluar apalagi seperti pekerja keras itu ya seperti tukang bangunan itu memang banyak sekali yang tidak kuat puasa tapi kalau mereka-mereka yang masih berpuasa kondisi pekerja keras ya bekerja keras tapi dalam kondisi masih puasa itu subhanallah Masya Allah banget saluk banyak orang-orang yang seperti itu maibujo itu juga ya ini nggak naleng tapi ya Insyaallah ya masih diberikan kemudahan kelancaran kekuatan kesehatan itu ya kalau sore-sore sambil menunggu mengisi waktu sambil menunggu beduk maghrib itu beliau olahraga jocing kecil tapi nggak lari jocing kecil gitu ya putar-putar kompleks ini sampai di sana sampai di ramas masih kuat Masya Allah subhanallah masih lebih kuat ini sudah matang ini pemisah sambil ngobrol sudah matang ini tantas dulu sebetulnya kalau sudah tua ya artinya tuh seusia mama gini itu semua makanan yang jenis-jenis gorengan itu harusnya ya dikurangi ya tapi ya bagaimana seleranya gorengan kalau buka puasa enggak ada gorengan itu kok kayaknya kurang afdol wuuh ada sih kurma ma'am kurma kemarin dikasih tetangga yang habis pulang umroh itu kurma sama-sama ubo rampirnya itulah ada kacang-kacang hara patah apa itu masih ada di kulkas ya Insya Allah ditaringi kesehatan Amin Allah kita kleting dulu taruh di sini sambil nyambi bikin teh kalat eh set kosong uh oh kita balik dulu kita kukur kita kukur kita kukur selamat menikmati oke pemirsa bentar lagi sepertinya buka puasa, beduk maghrib ini detik-detik menunggu adan maghrib berbuka puasa ini udah mateng semuanya ini udah jadi teh hangatnya, menuanya, pepes, ada buah buah murah, buah murah ini meek bukan melon belewah sama papaya ini aku kan gak bisa teh tak dudui ini cuman seperti ini aja aku gak bisa plating seperti mbak Dianbara itu mbak Dianbara kan kalau masak itu di plating cantik bagus-bagus gitu kayak di resto-resto ada kembangannya dihiasin bagus-bagus dessertnya itu api lah pokoknya aku gak bisa pokoknya sematengnya setak buruk gak bisa kalau mbak Dianbara kan api dia mempintar masak gaya platingannya make table-nya itu apa opo cendenginya itu kan bagus dihias-hias jadi bagus nih teh hangatnya ya seperti ini aja lah simple oke seperti itu teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa selamat berbuka puasa thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh